Sejak pertemuan kami di awal, belum pernah Habib Saggaf ini mau tangannya dicium. Saya heran, apa rahasianya. Dan selalu bicara, kalau ketemu dengan orang banyak, sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong, saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi saya enggak nanya, saya diam. Saya menunggu Allah bukakan. Ini sampai masanya nanti pasti Allah kasih tahu. Ini rahasia Habib Saggaf ini di mana? Nah, tanpa saya minta Habib Saggaf menunjukkan, saya dibawa ke istana yang sangat megah. Saya dibawa masuk ke kamar. Saya dipertemukan dengan Syarifah Ubabah Khadijah. Ternyata inilah orang yang mendidik beliau. Dari mulai sholatnya sampai hari ini, sejak kecil, sejak masa awal akil balik, khatam Qurannya, pendidikannya, doa-doanya, munajatnya, oh rahasianya di sini. Ternyata dibalik pondok yang begini besar, dibalik sosok seorang Habib, dibalik karisma mashhurnya, dibalik tawaduknya, ada seorang perempuan yang luar biasa mendoakan. Itulah mengapa, adik-adik sekalian, kalau satu orang saja bisa menghadirkan begini, bayangkan kalau tujuh ribu ini seperti Syarifah Ubabah Khadijah, saya yakin dan percaya, kalau tujuh ribu ini punya anak tujuh, bayangkan 20 tahun akan datang, beberapa orang seperti Habib Saggaf Baharun yang akan lahir mencerahkan umat ini, insya Allah. Suara politik umat Islam hanya 30 persen, survei, lebih daripada itu kita tidak tahu kemana pergi suara itu. Ekonomi Islam sekarang hanya 7 persen. Jangan bangga dengan sensus mengatakan umat Islam 88, 90 persen. Ekonominya hanya 7 persen. Yang lain kemana? Konvensional. Politiknya hanya 30 persen. Diperebutkan oleh banyak partai-partai. Yang ngaji di antara umat Islam ini yang kenal dengan Habib, yang kenal dengan ulama, hanya 15 persen. Ustaz dapat data itu dari mana? Tadi ngobrol sama Habib. Jadi kalau mau memperbanyak angka ini ke depan, maka perbanyaklah ulama. Tapi ulama itu keluar dari mana? Sampai hari ini belum ada mesin yang mencetak ulama. Belum ada pabriknya ulama ini, pabrik mobil ada, tapi pabrik yang mengeluarkan ulama belum ada. pabrik ulama itu, maka datangi ulama itu, lihat rumahnya, cari rahasianya. Dan saya sudah menemukannya. Ternyata rahasianya ada pada ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya.